Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Hadith Zibet Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Gending Alasmayyid Cerita ini ditulis oleh Bang Yoseta Jika kalian ingin membacanya secara langsung Nanti saya kasih linknya di deskripsi Sebelum lanjut videonya buat kalian yang belum subscribe ke channel ini Mari bantu klik tombol subscribe nya dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan Silahkan klik tombol like nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya Agar kalian tidak penasaran yuk langsung aja kita mulai ceritanya Desa Windu Alit Sebuah desa terpencil yang jauh dari sosok hiruk wikuk perkotaan Pembandangan indah gunung merapi selalu setia menemani pagi setiap warga di desa ini Sama sekali tidak ada yang istimewa di tempat ini Bahkan desa ini masih jauh dari kesan modern Rumah-rumah disini masih dibangun dari kayu Bahkan listrik pun baru masuk beberapa tahun yang lalu Itu pun hanya cukup untuk lampu-lampu rumah Wajar saja Untuk keluar atau masuk desa Windu Alit Kami harus melalui jurang sejauh ratusan meter Kendaraan bermotor hampir mustahil mencapai desa kami Namun warga desa ini sudah terbiasa memenuhi kebutuhan hidup dari hasil bercocok tanam Uang Maaf saja benda itu tidak terlalu berharga di desa ini Namaku Sekar Hanya perempuan biasa yang masih menumpang hidup dari orang tua Keseharianku layaknya wanita desa biasa Memasak, mencuci baju di sungai Menimba air dan kadang membantu di kebun bapak Bu, Sekar mau kekali ya sebentar Mau nyuci baju Pamitku pada ibu Iya, jangan lama-lama ya Jawab ibu Aku mengangkat cucianku segera menuju sungai Semua hal di desa ini terlihat biasa saja Selain sebuah pantangan yang harus dipatuhi oleh warga desa ini Yaitu untuk tidak memasuki satu tempat terlarang di perbatasan desa Warga menyebut tempat itu dengan nama Alasmait Desekar Mampir Ucap Bu Retno yang sedang bersih-bersih di teras rumahnya Nji bu Tak nyuci baju dulu Jawabku sekadarnya Warga disini memang sangat ramah Hampir setiap perpapasan kami selalu memberi salam atau sekedar perbincangan basa-basi Tuh, Mas Fiyeki Terdengar suara wanita berbisik dari balik pohon Tanpa sengaja sedikit perkataannya terdengar olehku Ah, kok iso dadi kayak ngeneh Terdengar suara seorang pria membalas ucapan wanita itu Aku mencoba menghampiri Namun seperti sadar akan kehadiranku Mereka segera berlari meninggalkan tempat itu Ya sudahlah Aku juga tidak tertarik dengan urusan orang lain Aku menyiapkan pakaian ku dan segera mencucinya di sungai Tak jauh dari tempat ku juga terlihat beberapa ibu-ibu sudah lebih dulu sampai di tempat ini Sekar Kawanan toh Iya bu Ibu tadi nyuruh bantuin masak dulu Jawabku Yowis Tak pamit duluan ya Sekar Lanjutnya lagi Nji bu Hati-hati ya Satu persatu ibu-ibu meninggalkanku di sungai Sampai akhirnya hanya aku sendirian Segera aku menyelesaikan cucianku dan kembali ke desa Segembalinya dari sungai Desa terlihat begitu sepi Namun samar-samar terdengar suara ramai dari balai desa Aku segera menghampiri kesana Dan apa yang aku lihat benar-benar bukan pemandangan yang biasa Itu Lasmi Ia tersungkur di tanah dengan tubuh penuh luka Seolah dipukuli dengan sangat keras Iki anakmu mas Anakmu Tangis Lasmi sambil memohon kepada laki-laki yang telah memukulinya itu Perempuan brengsek Ucap laki-laki itu sambil mencoba menghantamkan dinjuannya lagi ke Lasmi Namun segera ditahan oleh warga Ojo ngleng-leki suamiku Rang mungkin suamiku gelembok lontek macam koe Jangan menjelek-jelekan suamiku Tidak mungkin suamiku mau dengan pelacur seperti kamu Ucap istri dari pria tersebut Aswanga Sang Joragan ternama di desa ini Wispateniwae Teriak salah seorang anak buah Aswanga memalaskan emosi warga Jangan pak Bicarakan baik-baik dulu Ucap salah seorang warga Sekali lagi pukulan yang keras menghantam Laksmi Dan wanita itu hanya diam berlutut sambil melindungi janin di perutnya Sudah pak Sudah Jangan sampai ada yang mati Kalau terpaksa Usir saja dia dari sini Ucap kepala desa yang merasa takut dengan pengaruh Aswanga dan anak buahnya yang terlihat bengis Baik Bawa dia Usir dia dari desa ini Perintah Aswanga kepada anak buahnya Tiga orang bertubuh besar dengan kasar menarik tubuh Lasmi Menyeretnya membawanya keluar dari desa Tubuh Lasmi yang lemah tidak mampu melawan dan hanya tangis yang terlihat dari wajahnya Sudah beberapa minggu berlalu Setelah diusirnya Lasmi dari desa Beberapa kabar tidak baik tersebar di antara warga desa tentang pengusiran Lasmi Anak buah Aswanga dikabarkan membawa Lasmi ke hutan terlarang di perbatasan desa Memperkosanya dan menghabisi nyawanya Tidak ada satupun warga yang merani menanyakan atau memastikan kebenaran kabar buruk tersebut Semua berlalu seperti tidak ada yang terjadi Sampai sesuatu terjadi di malam bulan purnama Suara gamelan terdengar tanpa henti sepanjang malam Warga mencoba mencari sumber dari suara musik gamelan tersebut Namun suara itu berasal dari hutan desa Saat malam sudah mencapai puncaknya Terdengar suara teriakan dari rumah Aswanga Seorang bocah laki-laki mendobrak keluar rumah dan menarik kesetanan mengikuti alunan musik gamelan Warga yang melihat mencoba membantu Aswanga menghentikan anaknya itu Namun tarianya semakin mengerikan Bocah itu tertawa memutar kepalanya ke belakang hingga mematahkan lehernya Aswanga mencoba menghentikan Namun tetap saja tidak mampu menahannya Dalam kondisi seperti itu Bocah itu tetap bergerak menari dan berlari menuju hutan Warga ramai-ramai mengejar Suara gamelan terdengar semakin cepat Hingga sosok anak laki-laki itu menghilang di tengah kegelapan hutan Bersamaan dengan hilangnya suara gamelan yang berbunyi semalam Pencarian tidak mungkin dilakukan di tengah malam Apalagi dengan penerangan yang seadanya Akhirnya warga berjanji membantu Aswanga mencari anaknya di pagi hari Pagi menjelang Warga bersiap dengan peralatan seadanya untuk membantu Aswanga mencari anaknya Namun sebelum masuk ke dalam hutan Terlihat sosok badan tergeletak di mulut hutan dengan tubuh yang mengenaskan Kepala, tangan, dan kaki tidak menyatu dengan tubuhnya Itu adalah jasad bocah yang menarik kemarin Anak dari Aswanga Warga sangat panik Terlihat dengan jelas raut muka gelisah di wajah anak buah Aswanga Namun ternyata Ini baru permulaan Setiap purnama terdengar suara gamelan dari dalam hutan Dan satu persatu warga desa akan menari seperti kesetanan menuju hutan Dan dipastikan jasadnya akan muncul di mulut hutan pada pagi hari Kami menyebut hutan ini dengan nama gending alas majid Kondisi desa semakin hari semakin mencekam Seolah menunggu kapan giliran menerima kutukan itu Sampai akhirnya warga memutuskan untuk memanggil orang pintar dari desa lain Pak, setelah ini desa kita akan aman kan? Tanyaku pada bapak Bapak menghala nafas Seolah menunjukkan rasa kurang setuju Embuh Bapak sih kurang setuju Tapi di satu sisi bapak juga takut Jawabnya Dengan setengah gelisah Semenjak kejadian pertama Bapak selalu mengajak kami sekeluarga Dan tetangga untuk rutin melakukan pengajian Hal ini tidak cukup untuk menangkal kutukan ini Namun bapak selalu bilang Kalaupun kita tetap jadi korban setidaknya kita membawa bekal pahala dari hal baik ini Malam mulai datang Suara gending terkutuk itu mulai terdengar Warga mulai berkumpul di mulut hutan Terlihat seorang kakek tua berpakaian serba hitam sedang melakukan ritual disana Bersama seorang anak buahnya Bu Kui itu orang pintar Tanya aku pada burutno yang juga berada disana Iya sekar Kok kelihatannya menyeramkan ya Jawabnya Orang pintar itu menyelesaikan ritualnya Dan berdiri dengan perlahan Ketemu Demit kuih ono ning alas Benta seret mereneh Dengan segera kakek tua berjalan ke dalam hutan dengan membawa sebuah keris di genggamannya Rasa tegang meliputi seluruh warga yang menunggu di mulut kuah Cukup lama Sampai akhirnya suara gamelan perlahan menghilang dari pendengaran kami Pak Orang krumu meneh Opom buahe berhasil Banyakku pada bapak Bapak tidak menjawab Namun aku melihat bapak sedang membacakan doa-doa seolah belum yakin semua akan aman Perlahan mulai terlihat kakek tua keluar dari dalam hutan Ia berjalan dengan cara yang sangat aneh Awalnya warga merasa sedikit lega Namun semua itu berubah ketika suara gong muncul dari dalam hutan Suara gong itu berbunyi berkali-kali dengan suara yang sangat keras seolah dipukul dengan amarah Kakek tua itu tersentak Berdiri dengan kaku memiringkan lehernya memutar tubuhnya hingga patah dan tak bernyawa Warga panik dan berteriak Namun kembali terdengar suara gending kutukan itu dengan suara yang keras dan cepat Satu persatu warga di mulut hutan itu mulai menari dengan aneh Mereka mengamuk menghampiri orang lain sambil menyakiti diri sendiri dengan mematahkan sendi-sendinya Sekar lari Bapak segera menariku dan berlari menjauh dari sana Aku menoleh Sudah hampir setengah warga menari dan cukup banyak yang sudah tergeletak di tanah Dengan tangan tetap menyeret di tanah Sisa warga yang masih selamat berlari berhamburan mencoba menyelamatkan diri Kami berlari menuju rumah Namun suara gamelan itu masih terdengar Pak panas pak Tubuhku mulai terasa panas seolah ada suatu hal yang memaksaku untuk menggerakkan badanku di luar kemauanku Bu tolong bu Ucap bapak memanggil ibu dari dalam rumah Ibu keluar dengan tergesa-gesa dan menghampiri kami Tanganku mulai berputar dengan gemulai Namun aku masih bisa menahannya Pak tolong pak Sekar takut Ucapku pada bapak Bapak menyentuh kepalaku Memacakan doa Dan sekuat tenaga menahan badanku untuk tidak bergerak Rasa panas mulai menghilang perlahan Aku mulai bisa mengandalikan diriku Namun dari jauh mulai terdengar suara teriakan warga menuju ke tempat ini Bu ambil semua yang sudah kita siapkan Perintah bapak kepada ibu Bapak yakin Ucap ibu dengan ragu Yang kita takutkan sudah terjadi Gak ada pilihan lagi Ucap bapak sambil memandang wajah ibu Ibu melihat jauh ke arah desa dan melihat warga yang tengah kesetanan mulai mencapai tempat ini Ia mengerti dan segera masuk ke dalam rumah Sekar Kamu dengerin bapak Kali ini bapak memandangku dengan wajah serius Setelah ini Kamu harus tinggalkan desa ini Pergi sejauh mungkin Sampai suara gamelan ini tidak terdengar Perintah bapak kepada aku Tapi Bapak ibu Tanyaku dengan ragu Ibu keluar dan membawakan sebuah tas yang isinya kebutuhanku yang telah disusun dengan rapi Bapak dan ibu akan tetap di desa Membantu sebisa mungkin Ucap ibu Terlihat beberapa pria yang telah kehilangan kesadaran menarik ke arah kami Pergi Sekar Pergi Kamu harus selamat Terlihat Aku tak tahan lagi dengan rasa panas ini Aku memeluk ibu raterat dan segera berlari menjauh dari suara gending itu Gelapnya malam membuatku terjatuh beberapa kali Aku tak peduli Yang penting aku harus menjauh dari suara itu Sudah semalaman aku berjalan menjauhi desa Matahari sudah mulai terbit Suara gending alas mait sudah tidak lagi terdengar Malam ini aku selamat dari kutukan itu Sebotol air yang sudah disiapkan oleh ibu di dalam tas hanya mampu sedikit menghilangkan rasa lelahku Aku melihat foto yang diberikan oleh ibu Terlihat seorang pria yang sedang berpose di atas puncak gunung Aku membalik foto tersebut dan tertulis sebuah nama Danan Jaya Sambarah Merapi 6 Juni 2016 Terima kasih yang sudah menonton video ini Jika kalian suka dengan cerita yang saya bawakan Silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya Dan kalau kalian belum subscribe ke channel ini Mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan episode terbaru dari channel ini Saya Hadi pamit undur diri Mohon maaf bila ada salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh